Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Vauju MRK di channel Lautanapalapanah Teman-teman semuanya, hari ini kita membahas 3 unit ya Punya Ibu Widya, Mobilio Dalam perjalanan lagi kita kirim ke Pontianak Sama punya Om Wijaksono Nah, ini yang satu lagi Punya Om Ramdhani Om Ramdhani Daerah Bajar Masin, Vios Eh, ini bukan Vios Onda Mobilio, tahunnya 2016 Dan ini paket update-nya Beliau ambil di Rp124.500.000 Warna black Dan ini request ya Karena kalau Honda Mobilio itu Kita tidak ada unit yang ready Semuanya itu by request Karena kalau misalkan unit ready itu Tidak bakalan kebagian stoknya Karena permintaan tinggi Unitnya terbatas Kadang-kadang kalau di seluruh Jabotabek ini Kita hitung aja lah Misalkan poolnya ada di sekitar 60 pool Unit yang ready itu kadang-kadang hanya 30-20 unit Dibagi aja udah gak akan cukup Belum di salah satu pool itu Mungkin ada yang pesen unit juga Pasti gak akan kebagian Makanya rata-rata kalau Honda Mobilio Semuanya itu Orang itu by request Proses itu paling cepat Satu bulan setengah Paling lama itu Hampir tiga bulanan lah Nah, seperti Om Ramdhani ini Beliau requestnya itu Dari tahun 2022 kemarin Sudah jadi di 2023 kan kurang lebih Ini memakan waktu Hampir tiga bulan ya Nanti juga akan kita kirim Nah, kita bahas aja langsung Di paket 124 juta rupiah Ya, unit 2016 Honda Mobilio warna black item metal Untuk di bagian depannya teman-teman Disini gak banyak kita melakukan perubahan Disini masih OM bawaan dari Hondanya sendiri Hanya disini kita tambahkan Dia kan kalau misalkan yang tipe E sama tipe E itu Dia itu belum ada fog lampnya Disini udah kita kasih dengan fog lamp Fog lampnya kita kasih yang original Ya, dan disini ada Krum-krumannya Untuk di bagian fog lampnya Karena kalau ini Kalau misalkan fog lamp custom Dia gak akan bisa Ya, mesti masuk yang original Kalau misalkan Punyanya Honda Untuk bumpernya disini Pure semuanya Bawaan original Dan untuk di bagian lampunya Disini juga masih original Hanya kita kasih dengan Lampu kota warna biru Jadi terkesannya manis banget Ya kan Di bagian matanya Ya, ada blink-blink warna biru Nah, untuk grillnya disini Bawaan originalnya juga Dia warna krum Kalau Vios kan Dia kan masih plastik Plastik hitam ya Kalau Honda Mobilio Di ini udah krum Krumnya itu gede banget Dan disini ada logo Hondanya di bagian depannya Ya, yang menunjukkan Bahwa jati diri Ini loh Honda Honda Mobilio Produk Honda Oke, itu dia mungkin di bagian depannya Kemudian di bagian sampingnya Di bagian depannya Disini udah kita kasih Dengan kaca film Kaca filmnya Belio minta kemarin 40% Nggak salah Pokoknya antara 30% atau 40% Ada di list-list Bagian upgradeannya Setiap customer Oke Kemudian untuk di bagian Peleknya Disini kita kasih model racing Jari-jari Jadi kalau model racing Jari-jari ini Memang terkesannya Agak seksi aja sih Jadi dia itu Banyak perpaduan warna Ada disini itu warna hitam Untuk di bagian list Tengah-tengahnya Ini warna Warna krum Keren sih Ya Oke Nah kemudian Untuk di bagian sampingnya Disini untuk spionnya Kita udah kasih sen Ini saya nyalakan ya Supaya teman-teman lihat Sen ala-ala mobil Honda Brio RS Tuh Kalau udah kita nyalakan Dengan alis running Maka dia Akan nyala sen Alis running seperti gini Kemudian untuk di bagian Samping Nah sampingnya disini Udah kita pasang Dengan kaca film Kaca filmnya Kita kasih 60% Kalau untuk di bagian samping Kalau 30% itu Terlalu tipis Dari samping Kalau kena matahari itu Langsung panas Kedalam penumpang Yang ada di dalam kabinnya Makanya rata-rata Kalau di bagian samping itu Kita kasih yang 60% Bisa kita kasih yang 30% Hanya yang kualitasnya Yang tinggi Ya Yang harga 5 juta up lah Itu pasti Random ke bagian dalamnya Kemudian disini Kita kasih list Krum Buat om Apa Om Ramdani Sampai lupa Ya ampun Karena banyak banget Orderan yang masuk Di bulan ini Dan pelepasan Minta dikeluarkan Sekaligus Makanya agak sedikit Keder teman-teman ya Nah untuk di bagian belakangnya Disini kita kasih strip view Teman-teman ya Dan ada Spoiler gawang Spoiler gawang Punya Honda Mobilio yang RS Kita pasang Di Honda Mobilio ini Jadi terkesan Untuk di bagian belakangnya Teman-teman bisa lihat Itu Apa namanya Keren banget Ya Karena dia sudah Kita pasangkan Dengan spoiler ini Kaca film juga Sudah kita pasang Dan ada kamera mundur Di bagian belakangnya Oke Nah sekarang Di bagian sampingnya yuk Karena kalau Honda Mobilio ini Kita tidak banyak ya Kita melakukan upgrade Tidak seperti yang Mobil Vios Kalau Vios itu Banyak banget item Part yang kita pasang Kalau Mobilio ini Memang Mobil fun ya Mobil keluarga Jadi rata-rata orang Tidak banyak Memodifikasi Seperti mobil Vios Ya Kalau ini hanya untuk Kebutuhan saja Oke Ini di bagian samping Sebelah Kiri Ya Sama bagaimana Yang ada di sebelah kanan juga Ya Nah untuk peleknya Untuk bannya Disini kita kasih Ban yang baru teman-teman ya Jadi peleknya bekas Kita kasih dengan ban yang baru Jadi memang seperti itu Banyak request dari beliau Jadi kalau teman-teman Beli di Auto 88 Itu bebas request Teman-teman pengen Seperti apa Bebas request Budget berapa Pengen upgrade Seperti apa Bebas Atau mau beli yang Standaran aja Juga bisa Nah kalau yang standaran Kalau di tahun 2022 kemarin Ini harganya masih di 107.500.000 Kalau ini 2016 Kalau Sekarang itu Harganya sudah 110 110 Ditambah Kalau misalkan teman-teman Inden itu ada penambahan Harga di 2.500.000 Tapi bebas request warna Oke Jadi harganya itu Kalau sekarang itu Standar aja Udah 112.500.000 Kalau sekarang ya Kalau teman-teman Pengen pesan Inden Oke dan mobil ini Juga udah kita Tambahkan beberapa Part untuk di bagian Dalamnya Teman-teman bisa Lihat dari sini Ya Untuk di bagian Karpet dasarnya Udah kita pasang Udah kita tambahkan Untuk di bagian Lampu kolong Kemudian Juga disini Kita pasang Dengan double din Double din Disini kita kasih Yang 7 in Karena memang itu Sesuai Dudukan yang ada Di bagian Head unitnya ini Kalau misalnya Kita pasang lebih besar Dia gak Maksudnya Agak keganggu Untuk di bagian Lampu Tombol-lampu Hajarnya Dan juga keganggu Di bagian Kisi-kisi AC Paling kalau bisa Agak lebih besar Jadi ini sedikit Kalau yang 10 in Kayaknya Gak akan bisa Seperti itu teman-teman Dan Kamera belakang Juga udah kita pasang Dia langsung connect Ke bagian double din Yang ada di bagian Head unitnya Oke Untuk di bagian Dalamnya sih Kalau mobil Lio sih Udah hampir lengkap Semua ya Seperti AC juga Kalau yang Yang fast lift Yang 2016 ini Dia Udah electrical Semua tuh Untuk AC-AC nya Dan ini juga Cetnya Bukan cet-cetan Karena ini emang Udah Warna aslinya Bawaan dari OM-nya Hodanya sendiri ya Warna golden beat Pilar Flapon juga sama Dan di bagian Dorthin juga sama Semuanya Oke Gak banyak sih Yang kita tambahkan Untuk di Honda Mobilio Karena belinya Sesuai kebutuhan Saja Bukan untuk Gaya-gayaan Sayang keluarga Ya Kalau teman-teman Yang Apa namanya Yang keluarga besar Dengan budget minim Bisa beli Yang seperti Hanya sih Lamanya itu Teman-teman Harus sabar memang Ya Kalau misalkan Untuk keluarga kecil Mobil Vios juga Cukup Selain iri Dan juga dia Partnya juga Murah-murah Oke Mungkin itu Saja Keseluruhan Kita membahas Pesanannya Om Ramdani Dan mobil ini Nanti akan kita kirim Ke Banjarmasin Untuk teman-teman Yang ingin mesen Bisa banget Hanya Ya prosesnya Teman-teman harus Sabar ya Paling cepat Satu bulan setengah Paling lama itu Hampir di tiga bulan Masukkan DP Sepuluh juta rupiah Langsung kita akan Prosesnya Teman-teman bisa request Warna Pengen warna Seperti apa Ya Mungkin cukup Sampai disini Jangan lupa like Dan subscribe Tekan terlalu loncengnya Supaya teman-teman Selalu mendapatkan Video-video terbaru Dari kami Autonapa Lapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam otomotif Dari kami Autonapa Lapan Mantap Cacau Cosh Habis baterainya